Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semuanya, berjumpa lagi dengan Green Oceana Pada perjalanan kali ini, kita akan menuju sebuah tempat yang cukup menarik Sebagaimana biasanya kita akan mencari tempat yang cukup bagus Menjadi inspirasi kita untuk semakin mencintai lingkungan dan alam sekitar kita Saat ini kita akan menuju sebuah warung kopi Katakanlah seperti itu teman-teman sekalian Lokasinya berada di Melakon Sambirejo, Kecamatan Perambanan, Kabupaten Seliman, Daerah Istimewa Yogyakarta Lokasi ini disebut dengan Watulangit Cafe Teman-teman sekalian bisa melihat suasana sekitar Memang perjalanannya agak menanjak Jadi teman-teman yang mungkin menggunakan kendaraan pribadi Terutama sweta motor metik Nanti mungkin bisa cek dulu kondisinya Seperti itu Kita juga masih terus menanjak Jalan kaki Kiri-kanan Suasana cukup asri Lokasinya sendiri tidak jauh dari beberapa tujuan wisata atau destinasi wisata Salah satunya adalah Teping Breksi dan juga Candi Ijo Teping Breksi dan Candi Ijo sendiri Masih berada di satu kawasan ya Daerah Perambanan Satu kawasan dengan Ratu Boko Juga Candi Perambanan Untuk lokasinya cukup dingin ya teman-teman sekalian Cukup asri disini Menjadi satu rangkaian jalur pariwisata Jikalau teman-teman berangkat melewati Candi Perambanan Nanti teman-teman akan menemukan pertigaan ke arah selatan Nanti bisa ambil kiri ya Kalau dari arah Perambanan Setelah itu teman-teman akan melewati Ratu Boko Setelah itu akan ada pertigaan ketiga yang sudah tertera Plang Teping Breksi Candi Ijo dan juga nanti mengarah ke tempat ini Menjadi satu rangkaian Jika teman-teman keselatan lagi nanti akan ada pariwisata Tadam Teletapis Kemudian Candi Abang Dan jika keselatan lagi akan menuju akses ke Gunung Kidul Mulai dari nanti teman-teman akan melewati Bukit Bintang Kemudian GHS Typeview Dan juga nanti akan bisa diteruskan ke pantai-pantai yang ada Di sekitaran pantai selatan Ini olahraga ya teman-teman sekalian Jadi terus semangat Karena kita akan manjak terus Nah ini sudah tampak terlihat ya Untuk bangunannya Bangunan utama warung kopi ini Berbentuk juglo Ada yang tempat indoor Dan ada juga yang tempat outdoor Jadi teman-teman sekalian bisa mengakses memilih sesuka hati Wah luar biasa ya Yang di sisi pagar ini Mungkin menjadi salah satu support yang paling diminati teman-teman sekalian Karena bisa langsung melihat kondisi alam dari atas Jadi kota Jogja terlihat ya Nampak dari atas ini Yang sebelah barat ini adalah Kita bisa melihat Jogja kota Kemudian yang sebelah utara Kita bisa melihat area Perbatasan antara Jogja dengan Klaten Seperti itu teman-teman sekalian Selain di gedung utama ini Di sisi timur juga Ada sebenarnya Gedung menara Terdiri dari beberapa lantai Mungkin sekitar 3 atau 4 lantai Ini juga cukup menarik di atas Nanti kita setelah ini akan coba ya Naik ke atas Ya ini Ini adalah Menara yang seolah seperti bentuk paku Ya teman-teman Tulisan apa itu Kalau lurah markas Okilurah markasnya Oke itu Tersantai di atasnya watu langit Cukup bagus ya Teman-teman Cukup eksotis Untuk settingnya juga Dibuat mengikuti kontur Dari bukit Bukit itu sendiri Ini adalah view Dari Warung kopi joglunya Teman-teman bisa memesan makanan Disini ya Mulai dari gorengan kopi Jus Atau makanan berat lainnya Untuk harganya Ini sih kita Mesan Ini ya Apa namanya Minuman tes strawberry Tes strawberry cukup enak Teman-teman Nanti jika berminat Silahkan Harganya 9 ribu Ada yang 9 ribu Ada yang 10 ribu Nah itu ada mbak-mbak Yang juga lagi selfie Nah ada bapak-bapak ya Sama keluarga Yang bersantai menikmati sore Mungkin salah satu waktu terbaik ya Adalah senja hari Sebelum maghrib Teman-teman bisa Berkunjung kesini Melihat suasana sore Atau sunset Melihat bagaimana matahari Tenggelam Kemudian setelah Manggrib ya Mas manggrib Nanti teman-teman bisa melihat Seperti bukit bintang Penampakannya ya Bagaimana Nanti kota Jogja Berkelap-kelip ya Dari lampu yang ada di bawah Bisa kita lihat Dari atas sini Kalau nanti teman-teman Selepas sunset Bisa melaksanakan Sulat terlebih dahulu ya Yang beragama muslim Kita akan musulat di sisi selatan Ya kita coba naik Ya ini olahraga laki Gak masalah teman-teman yang sehat Oke untuk temanya Industrial Kalau dari sini Kalau dari sini Ya kita lihat Joglu Warung kopi Nah disini juga ada Spot untuk Melihat Spot pandang Sudah bisa melihat Lebih jelas Di bawah seperti apa Mataharinya Di bawah juga ada Taman ya Taman outdoor Dari sini kita bisa melihat Beberapa bukit yang ada Di sekitar Sambanan Mungkin Ini ya Bukit dimana Ada ratu pokok Kemudian Dari Sini juga bisa melihat Ke arah parat ada Beberapa bukit yang Apa namanya Yang banyak sebenarnya Di sekitar Berbah Kalau di Berbah Ada yang namanya Candi Iju Kemudian Di selatan ada Bukit Apa namanya itu Sosok ya Atau puncak sosok Kalau daerah sini Memang adalah Daerah yang cukup Asri Banyak tempat Wisata Alam ya Seperti itu Ada juga Kali Opa Yang Disana Di apa namanya Bantaran sungainya Dibuat wisata Yang disebut dengan Lava Pantal Salah satu Wisata Geologi ya Ada bantu Yang sudah Berusia Jutaan tahun Mulai dari Apa namanya Bagaimana Bebatuan itu Terbentuk Dari Lava Panas Panas Gunung Purba Juga ada Di video ini Teman-teman Lebih spesifikannya Sampai nanti Ada Wisata Taman Permain Anak Juga Di Sekitar Jalan Wonosari Yang berbah Ya Dalam Kitvan Mungkin Banyak Teman-teman Wisata Yang bisa Kita Jangkau Wisata Rakyat Seperti Itu Untuk Kondisi Geografis Daerah Berbah Sendiri Cukup Asri Namun Memang Cukup Rawan Karena disini Adalah Salah satu Patahan Purba Atau Sesar Opak Seperti Itu Kalau Di Ujung Dari Kali Opak Pertemuan Dengan Kali Oyo Dulu Adalah Salah Satu Pusat Gempa Pada Tahun 2006 Yang Cukup Memancing Perhatian Mata Dari Seluruh Pelosok Negeri Karena Saking Dasyatnya Gempa Saat Itu Namun Memang Menjadi Apa Namanya Simbiosis Mutualisme Ketika Sebuah Lokasi Identik Dengan Kebencana Tentu Misalkan Adanya Gunung Merapi Ketika Terjadi Bencana Memang Menjadi Indikasi Bahaya Tentu Namun Juga Di sisi Lainnya Memberikan Banyak Manfaat Di sisi Lainnya Memberikan Faedah Karena Ketika Tuhan Memberikan Bencana Terkadang Tuhan Juga Menyisipkan Hikmah Di sana Dari Debu Vulkanik Itu Juga Menjadi Sekaligus Apa Namanya Penyubur Tanaman Juga Lahar Dingin Yang Mengaliri Di Sejumlah Sungai Itu Juga Menjadi Rezeki Bagi Bagi Beberapa Orang Seperti Penduduk Lokal Memang Alam Ini Terkadang Memerlukan Sebuah Keseimbangan Dan Dalam Proses Menuju Keseimbangan Itu Alam Akan Menyesuaikan 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 Dengan Getarannya Atau Dengan Guncangannya Atau Harus Memuntahkan Lava Bicarnya Itu adalah Sebuah Konsekuensi Ketika Misalkan Gunung Semakin Berkurang Otomatis Alam Akan Menciptakan Gunung Baru Tentunya Dengan Pergerakan Tertentu Maka dari Itu Kita Memiliki Kewajiban Untuk Sama-sama Peduli Untuk Menjaga Lingkungan Hidup Ini Agar Lebih Baik Kedepannya Mulai Dari Dari Kita Sendiri Keluarga Kita Orang Terdekat Kita Bagaimana Untuk Memiliki Kesadaran Tersebut Seperti Kita Membuang Sampah Sungai Baik Itu Dari Kami Terima Kasih